Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tadi ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa orang itu dikatakan bersyukur setidaknya ada tiga hal yang membuktikan itu yang pertama syukur itu ditandai atau dibuktikan dengan ucapan jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai tanda bukti syukur kita kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahui lah wahai para pemirsa bahwa hamdallah atau ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah bagian daripada zikrullah bagian daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan itu diperintahkan dianjurkan di dalam agama kita Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis Aksiru zikrullah azawajalla ala kulli hal fa'innahu laisa amalun ahabu ilallah wala anjali abdillahi minkuli sayidin fid dunya wal akhirah min zikrillah jadi Rasulullah memerintahkan ayo perbanyaklah mengingat Allah perbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal dalam setiap keadaan keadaan apapun pagi, siang, sore, malam susah, senang dimanapun kapanpun selalulah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita diperintahkan ingat kepada Allah bukan hanya pada saat kita sholat bukan hanya pada saat kita sembahyang bukan hanya pada saat kita di tempat ibadah di masjid misalnya dimanapun dan di kapanpun entah itu di rumah di jalan di pasar di tempat kerja selalulah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan keselamatan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat dan kata Nabi tadi tidak ada satu amal yang lebih dicintai lebih disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berlikir kecuali mengingat kepadanya para pemirsa para pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah yang kedua orang itu dikatakan bersyukur atau mensyukuri nimat Allah harus dibuktikan dengan perbuatan jadi kalau kita mengakui bahwa kita mensyukuri nimat Allah atas bertemunya dengan bulan Ramadan tahun ini maka kita harus buktikan dengan memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan kalau yang wajib yang fardu contohnya puasa Ramadan itu sendiri kemudian bisa kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah ibadah-ibadah sunnah sholat tarawih sholat witir tadarus al-quran bersedekah menuntut ilmu dan lain sebagainya itu adalah amal ibadah sunnah yang bisa kita lakukan bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini dan ketahui lah para pemirsa Al-Falatifi yang dirahmati oleh Allah bahwa amalan sunnah atau ibadah sunnah di bulan Ramadan dalam satu riwayat disebutkan itu pahalanya sama seperti amaliyah seperti ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan jadi sayang sekali kalau sampai di bulan Ramadan ini terlewatkan kita tidak melakukan amalan tidak melakukan ibadah jadi kalau istilah petani ada ada panen raya jadi bagi kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini adalah panen pahala oleh karena itu sekali lagi perbanyaklah ibadah terutama amalan amalan sunnah di bulan Ramadan ini kemudian yang terakhir yang ketiga orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah SWT apabila dibuktikan dengan hatinya di bagaimana hati kita itu dikatakan bersyukur kepada Allah jangan sekali-kali bahwa apa yang kita dapat sekarang apa yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil karya kita hasil usaha kita tidak itu semua adalah berkat pertolongan Allah SWT kita tidak akan bisa melaksanakan sholat tarawih tidak bisa melaksanakan tadirus al-quran tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan tanpa adanya pertolongan Allah SWT oleh karena itu mari di bulan Ramadan yang mulia ini sama-sama kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita benar-benar mendapatkan Aidul Fitri yang artinya kembali kepada kesucian karena di bulan Ramadan ini adalah saatnya waktunya kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita panjangkan umur kita sehingga kita bisa selesai melaksanakan amal dan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dan sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini di tahun-tahun yang akan datang sekian walafu minkum wabilahi taufiq wal hidayah sumas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh